Wanita iblis pencabutnya wajilit 18. Ling Ling tak dapat menjawab, hanya menundukkan mukanya makin dalam dan ia menangis terisak-isak. Ling Ling, Sian Lun menarik kedua tangan gadis itu dan hendak memeluknya, akan tetapi Ling Ling merenggutkan kedua tangannya sehingga terlepas dari pegangan Sian Lun dan gadis ini melangkah mundur tiga tindak. Tidak, tidak, jangan sentuh aku Ling Ling, kata Sian Lun dengan suara sedih, kau bilang bahwa kau hidup sebatang kara, tidak maukah kau ikut dengan aku dan menjadi mantu ibuku? Dia orang baik, Ling Ling, ibuku amat baik dan tentu kau akan suka sekali kepadanya, akan kau anggap sebagai ibumu sendiri, tidak, tidak. Kau seorang panglimat, seorang berkedudukan tinggi, sedangkan aku, aku seorang wanita kasar, bodoh, dan telah disebut orang sebagai siluman, sebagai iblis wanita. Tahukah kau aku siapa? Kau seorang gadis yang gagah perkasa, budiman, dan cantik jelita, dan, aku disebut Toat Beng Moli, iblis wanita pencabut nyawa, juga disebut Sialing Moli, iblis wanita sungai Sialing. Aku seorang wanita jahat, kejam, dan tidak mengenal pri kemanusiaan mereka itu, bohong kata Sian Lun dengan sengit, akan ku tampar mulut setiap orang yang berani menyebutmu demikian, Ling Ling. Tidak dapatkah kau menerima cintaku? Tidak, tidak mungkin, apakah kau membenciku? Dan, tidak ada sedikit juga pun rasa cinta kasih di dalam hatimu terhadapku. Pertanyaan ini terdengar amat mengharukan sehingga kini gadis itu menutupi mukanya dan tangisnya membuatnya terseduh-seduh. Ia tak dapat menjawab. Ling Ling, jawablah. Jawabanmu merupakan keputusan bagi kebahagiaan hidupku. Setelah tangisnya meredah, gadis itu menatap wajah pemuda itu dengan pandangan yang berani, pandangan yang menyelidik dan tajam sekali sehingga kembali Sian Lun merasa betapa sinar matu gadis itu tajam dan runcing bagaikan ujung pedang yang menembus hatinya. Sian Lun, katakanlah, mengapa kau mencintaku? Mengapa berdebar jantung pemuda itu mendengar Ling Ling menyebut namanya begitu saja? Satu perubahan? Akan tetapi ia harus menjawab. Sukar sekali mengatakannya, Ling Ling, ia menatap gadis itu dari kepala sampai ke kaki, entah apamu yang membuat aku jatuh cinta? Mungkin rambutmu, matamu, hidung atau mulutmu, mungkin pula kakimu, ah, aku tidak tahu. Mungkin pula watakmu yang keras, atau kegagahanmu, entahlah. Kenyataannya, kalau kau sedang marah, kau nampak makin menarik dalam pandangan mataku, ucapan ini terdengar bagaikan lagu dari tujuh sorga di dalam telinga Ling Ling, membuatnya menutupkan kedua matu untuk beberapa lamanya. Alangkah merduk suara pemuda itu, ingin dia mendengar terus-menerus ucapan itu, mendengar selama hidupnya. Akan tetapi ia memaksa diri merenggutkan semangatnya yang sudah terayun oleh gelombang rayuan ini. Sian Lun, lihatlah kenyataan. Bukalah matamu. Aku bukan gadis yang tepat untuk menjadi jodohmu. Lupakah kau bahwa aku sedang menuju ke tiangan untuk mencari dan membunuh Kwee Siong Pamanmu bagaikan pisau berkarat? Ucapan ini menikam ulu hati Sian Lun dan membuatnya menjadi pucat seketika. Sakit rasa hati Ling Ling melihat keadaan pemuda itu. Sesungguhnya Sian Lun menjadi limbung ketika ia melangkah mundur tiga tindak. Kata-kata ini merupakan suara halilintar di siang hari yang menggugahnya dari mimpi indah. Bagaikan air dingin yang diguyurkan di atas kepala seorang yang mengantuk. Ling Ling, kasihanilah aku, kasihanilah pamanku tanda seru. Sakit hati apakah yang membuatmu demikian kejam terhadap paman? Katakanlah, urusan apakah yang menyakitkan hatimu, yang diperbuat oleh Kwee Siong Pamanmu kau tak perlu tahu. Ini urusan pribadi. Cukup kalau ku beritahukan kepadamu bahwa aku harus membunuh orang si Kwee itu setelah berkata demikian, Ling Ling memutar tubuh dan berdiri membelakangi Sian Lun Ling Ling, tak dapat dirubahkah niatmu ini. Demi Tuhan, sekali lagi aku mohon padamu, jangan lanjutkan niatmu ini. Biarlah aku berlutut di depan kakimu, Ling Ling, jangan kau mengganggu dia dan Sian Lun benar-benar berlutut di depan gadis itu. Bodoh. Lemah tiba-tiba Ling Ling berseru sambil terisak dan ketika Sian Lun mengangkat kepalanya, ternyata gadis itu sudah tidak ada di depannya pula. Pemuda ini terkejut sekali dan cepat ia melompat dan mengejar. Karena memang tubuh Ling Ling masih lemah, sebentar saja Sian Lun dapat menyusulnya. Akan tetapi, Ling Ling telah mencabut pedangnya dan berkata menantang, Sian Lun, untuk satu hal ini, kalau terpaksa, aku akan menghadapimu dengan pedang bukan main bingung dan sedihnya hati Sian Lun Ling Ling. Aku tidak sampai hati untuk bertanding dengan engkau. Tidak lagi. Kalau kau mau, kau boleh penggal leherku, aku takkan melawan. Alan tetapi, jika aku melihat engkau mengganggu pamanku, terpaksa aku akan membelanya, biarpun aku harus mati di tanganmu. Sambil berkata demikian, Sian Lun lalu berlari terus dengan amat cepatnya, mendahului gadis itu menuju tiang an. Ling Ling maklum bahwa pemuda itu tentu akan pergi ke rumah Kwee Sueng dan akan menjaga keselamatan orang Si Kwee itu. Akan tetapi ia tidak takut. Kalau perlu, ia akan menyerang pemuda itu dengan pedangnya. Sakit hati ibunya lebih penting untuk dibalaskan. Ia belum pernah berbakti terhadap ibunya, dan ia telah menyaksikan sendiri betapa ibunya hidup bersengsara, semenjak muda hidup di dalam hutan dan dijuluki iblis wanita, sama sekali tidak diperdulikan oleh ayahnya yang kini menduduki pangkat tinggi dan hidup bersenang-senang dengan istri dan puterannya yang baru. Dengan pikiran penuh nafsu dan dendam, gadis ini lalu berlari cepat menuju ke kota tiang an yang temboknya telah nampak di depan dan semenjak pertemuan dengan Sui Giok dan Ling Ling, Kwee Sueng sembuh dari sakitnya dengan keadaan yang berubah sama sekali. Ia kini nampak tua, selalu berwajah muram dan seringkali termenung. Istrinya mencoba untuk menghiburnya, akan tetapi sia-sia. Kwee Sueng terganggu oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Ia merasa berdosa dan apabila ia teringat akan Sui Giok dan Ling Ling, ia menjadi amat terharu dan kasihan. Ia dapat membayangkan betapa hebatnya penderitaan dan kesengsaraan istrinya yang terpisah darinya di dalam hutan liar itu dalam keadaan mengandung tua. Dulu ia merindukan istrinya dan telah berusaha mencari istrinya itu. Sampai lama, bertahun-tahun kemudian, baru ia mau menikah kembali atas pujukan saudara angkatnya, yakni Lim Siang Hang Ayah Lim Sian Lun. Dan sekarang, setelah penghidupannya dengan keluarganya yang baru ini mulai bahagia, tiba-tiba saja muncul Sui Giok yang dikira telah tewas itu dengan putrinya. Alangkah malang nasibnya, alangkah hebat penderitaan ibu dan anak itu. Ia menyesal sekali mengapa Sui Giok dan Ling Ling telah pergi. Hiburan satu-satunya hanya Kue Echun, puteranya yang telah berusia 8 tahun itu. Kue Echun ternyata menjadi seorang anak laki-laki yang amat cerdik. Sukar bagi ibunya untuk menyembunyikan sesuatu dari anak ini karena Kue Echun memiliki kecerdikan dan keluasan pandangan seperti orang dewasa. Ibu, katanya setelah berkali-kali menanyakan keadaan ayahnya tanpa mendapat jawaban memuaskan dari ibunya, bagaimanapun juga ibu hendak menyembunyikan dariku, aku tahu bahwa tentu ada sesuatu yang menimpa diri ayah. Ia nampak begitu sedih. Ibu, ceritakanlah kepadaku, ibu, Chun Ji, kau masih kecil, tidak perlu mengetahui akan hal ini, kata ibunya sambil mengelus-elus kepala anak itu. Ibu, kalau kau tidak mau menceritakan, aku akan selalu merasa sedih. Aku tidak mau belajar, tidak makan, tidak mau bermain main. Ayah berduka sedangkan aku tahu pun tidak urusannya. Ibu memperlakukan aku seperti orang luar saja, setiap hari Kue Echun membujuk ibunya sehingga akhirnya ibunya merasa kewalahan dan diceritakannya lah tentang Sui Jiok dan Ling Ling. Anak itu mengerutkan kening dan kontan berkata, ayah tidak bersalah ibunya hanya memeluknya sambil mengalirkan air mata. Chun Ji, jangan kau ikut-ikut. Kau masih kecil, nak, belum tahu perasaan hati orang tua. Mari kita berdoa saja semoga ayahmu akan terhibur hatinya dan semoga ibu dan anak itu akhirnya akan dapat tinggal bersama kita dalam keadaan yang rukun dan damai. Kue Echun memandang kepada ibunya dengan mata penuh kasih sayang, lalu katanya, Ibu, kau seorang yang berhati mulia, demikianlah, anak kecil ini dengan keret pikiran dan pertimbangannya sendiri, telah dapat mengetahui keadaan ayahnya. Pada hari itu, menjelang senja, datanglah Sian Lun dengan wajah pucat dan lesu. Engko Sian Lun datang tanda seru Kue Echun berteriak berkali-kali dengan girang sekali. Sian Lun mengangkat anak itu ke atas lalu menurunkannya kembali. Ia menganggap Kue Echun seperti adiknya sendiri. Ibu, ibunya, yakni Nyonya Lin Xianghong, yang semenjak Kue Echun lahir telah tinggal menjadi satu di gedung itu, menyambut kedatangan putranya dengan girang. Lunji, pasukanmu telah lama tiba, mengapa baru sekarang kau datang? Kau membuat kami merasa gelisah saja. Kemana kah kau pergi aku, aku mengurus sebuah hal yang penting, ibu. Mana Kue Echun ku tanyanya menyimpangkan pertanyaan ibunya itu. Di ruang belakang. Ah, Sian Lun, pamanmu itu akhir-akhir ini nampak selalu bersedih saja. Jumpailah dia, siapa tahu kedatanganmu akan menghibur hatinya. Sian Lun lalu menuju ke ruang belakang di mana ia disambut oleh pamannya dan bibinya. Kue Echun ku, aku membawa sebuah berita yang amat penting. Melihat sikap pemuda itu, Kue Echun lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar kerja. Nyonya Kue Echun yang maklum bahwa sebagai seorang wanita ia tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan suaminya. Ketika melihat Kue Echun hendak ikut ayahnya ke dalam kamar kerja, Nyonya Kue Echun segera membetut tangannya dan mengajaknya ke belakang. Kau dan aku tidak boleh mengganggu ayahmu kalau sedang ada urusan pekerjaan, katanya. Mengapa tidak boleh ibu kita tidak dapat membantu, hanya akan merupakan gangguan saja. Kalau kakakmu Sian Lun ada pembicaraan penting dengan ayahmu, tentu mereka itu membicarakan tentang pekerjaan dan urusan negara, akan tetapi sesungguhnya yang dibicarakan oleh dua orang itu sama sekali bukanlah urusan negara. Syuhku, mulai saat ini sampai malam nanti, harap Syuhku sekeluarga jangan keluar dari kamar dan biar aku menjaga di sini, di dekat Syuhku sampai bahaya itu datang. Apa maksudmu, Sian Lun tanya Kue Echun terkejut. Syuhku, nanti akan ada orang yang datang dan berusaha menyerang untuk membunuh Syuhku. Pemuda ini sengaja tidak mau menyebut nama Ling Ling, agar orang tua ini jangan menjadi kaget dan berduka. Orang mau membunuhku? Siapakah dia dan bagaimana kau bisa tahu Kue Echun adalah seorang yang telah lama melakukan pekerjaan sebagai hakim, maka mendengar tentang ada orang hendak membunuhnya, bukan merupakan hal yang aneh karena tentu banyak penjahat merasa dendam kepadanya. Dan karena kebiasaan memeriksa pesakitan, kali ini pun ia telah mendesak Sian Lun dengan pertanyaan-pertanyaan. Syuhku, tak perlu kiranya aku beritahukan siapa orangnya yang hendak melakukan hal itu. Tiada gunanya Syuhku mengetahui, pemuda ini menundukkan mukanya. Ia tidak bisa membohong dan juga bukan seorang ahli dalam memutar balikan omongan, maka agar dapat bersembunyi dari pandangan mata pamannya yang luar biasa tajamnya, ia menundukkan mukanya. Berat sekali rasa hatinya untuk memberitahukan siapa orangnya yang hendak melakukan perbuatan jahat ini. Ia tidak ingin orang lain, terutama sekali pamannya, tahu akan maksud jahat dari Ling Ling. Ia hendak menghadapi gadis yang dicintanya itu sendiri, hendak berusaha sedapat mungkin untuk mencegah gadis itu melanjutkan niatnya. Kalau perlu ia akan mengorbankan nyawanya. Untuk membiarkan Ling Ling membunuh pamannya, tak mungkin dapat ia lakukan. Dan untuk memberi keterangan sejelasnya kepada pamannya sehingga orang tua ini memandang rendah dan marah kepada Ling Ling atau lalu bertindak untuk menghadapi gadis itu dengan kekerasan sehingga Ling Ling akan mendapat bencana, juga tak dapat dilakukan olehnya. Ia menyinta dan berbakti kepada pamannya yang dianggap sebagai ayah sendiri, akan tetapi ia pun amat menyinta Ling Ling. Hening sejenak, Kwee Song menatap tajam sedangkan Sian Lun menunduk sambil menahan nafas. Tentu dia yang akan datang, bukan? Dia, gadis yang bernama Ling Ling dan dijuluki orang Tua Beng Moli, gadis yang dulu hendak membunuh Jendral Li, bukan tiba-tiba Kwee Song berkata. Serasa amruk bangunan rumah di atas kepalanya ketika Sian Lun mendengar pertanyaan ini. Ia cepat mengangkat kepala memandang pamannya dan melihat sinar matu itu menembus dadanya dengan pandang menyelidik, Ia tidak berani mencoba-coba untuk menyangka lagi. Suaku, bagaimana kau dapat menduga demikian tepat tanyanya kagum? Kwee Song tersenyum pahit. Tentu saja ia dapat menduga. Kalau penjahat-penjahat biasa yang hendak mengarah nyawanya, tentu Sian Lun takkan menyembunyikan namanya. Sui Giok dan Ling Ling adalah orang-orang yang selama ini tidak pernah meninggalkan ingatannya, dan ia maklum betapa gadis puterinya itu akan membencinya kalau mendengar dari ibunya betapa ia adalah ayahnya yang seakan-akan telah menyianyikan kehidupan ibunya. Sian Lun, mengapa kau menyembunyikan namanya dari Kwee Song? Menjawab pertanyaan pemuda itu dengan pertanyaan pula, pertanyaan yang dikeluarkan dengan suara menuntut dan penuh selidik. Berdebar jantung Sian Lun tentu saja tak mungkin baginya untuk berkata terus terang bahwa ia menyinta gadis itu. Bahwa ia tidak ingin gadis itu tertangkap dan mendapat selaka, akan tetapi bahwa ia pun tidak ingin melihat gadis itu membunuh pamannya. Dia, dia adalah seorang darah perkasa, seorang pendekar wanita yang sudah berjasa, yang sudah membantu perjuangan kita, Suwak Su. Aku hendak mencegahnya melakukan perbuatan yang jahat ini. Suwak Su, bolehkah aku mengetahui, mengapakah dia begitu benci kepadamu? Mengapa dia begitu berkeras hati hendak membunuhmu melihat wajah pemuda itu yang sedih dan ucapannya yang penuh penasaran dan kepedihan hati itu, metuk Kwee Song yang tajam sudah dapat menduga lebih mendalam lagi. Sian Lun, katanya dengan lemah, Jangan kau menghalanginya. Biarkan ia datang dan aku sendiri yang akan menghadapinya, Suwak Su. Dia, dia hendak membunuhmu biarlah. Jangan kau ikut campur, Sian Lun dengarkah kau? Ini satu perintah dariku, mengerti? Jangan kau menghalangi dia dan biarkan dia turun menjumpaiku. Aku tidak mau dibantah oleh siapapun juga dalam hal ini. Tak seorang pun boleh mencampuri urusan ini, juga kau sendiri tidak Suwak Su. Akan tetapi aku, bukankah kau kuanggap payah sendiri? Bukankah aku sama dengan putramu sendiri? Bagaimana aku dapat membiarkan orang mengancam keselamatan Bukwee Song tersenyum sedih? Kau tahu bahwa kau lebih dari putra sendiri bagiku. Bahkan aku ingin sekali, mengambilmu sebagai mantuku bukan main herannya hati Sian Lun mendengar ini dan ia hendak bertanya, akan tetapi Bukwee Song mendahulunya dengan kata-kata tegas, Sian Lun, kau malam ini keluarlah dari rumah ini. Ajak ibumu bermalam di rumah Jendral Li. Biarkan aku sekeluargaku seorang diri di dalam gedung ini. Ketika pemuda itu memandangnya dengan wajah pucat, ia menyambung cepat, Anakku yang baik, percayalah kau kepadaku. Aku hanya minta kau mentaati kata-kataku sekali ini. Jangan membantah, anakku, dua titik air mata, terlompat keluar dari mata pemuda ini. Sebutan anakku membuatnya merasap terharu sekali. Pamannya yang amat baik hati ini menghadapi bahaya maut, Akan tetapi ia bahkan diminta keluar dari situ bersama ibunya. Ia tahu bahwa Ling Ling bukanlah seorang gadis yang boleh dibuat main main. Ancaman yang keluar dari mulut gadis seperti Ling Ling adalah ancaman yang timbul dari dasar hatinya. Akan tetapi ia tidak berani membantah kehendak pamannya yang tegas-tegas menyatakan bahwa ini adalah sebuah perintah, Maka ia lalu mengajak ibunya keluar dari rumah gedung itu dan bermalam di rumah Jendral Ligoan Sesosok bayangan hitam yang gesit sekali melompat ke atas genteng rumah gedung Kwe Siong. Bayangan ini bukan lain adalah Ling Ling yang datang dengan maksud membunuh ayahnya sendiri. Ia merasa heran karena melihat keadaan di luar gedung dan di atas genteng sunyi saja. Benar-benar di luar dugaannya semula. Dimanakah Sian Lun? Apakah pemuda yang mendahulunya itu tidak melakukan penjagaan untuk mencegahnya? Dan dimana pula para penjaga? Apakah Sian Lun telah memperingatkan ayahnya dan keluarga itu telah pergi bersembunyi di lain tempat? Ah, kalau rumah itu telah dikosongkan, tentu rumah itu merupakan perangkap baginya. Akan tetapi Ling Ling tidak merasa takut sedikit pun juga. Ia menganggap bahwa niatnya ini merupakan tugas terakhir. Biarlah ia tewas dalam melakukan tugas ini, karena apakah artinya hidup baginya? Ibunya tidak ada, ayahnya hendak ia bunuh, dan Sian Lun, ah, dia tidak mau memikirkan pemuda itu dalam saat seperti itu. Dengan amat ringannya ia melompat turun sambil mencabut pedang Oei Hang Kiam dari pinggangnya. Ia masuk ke dalam ruangan yang terang dan sunyi. Masuk terus dengan tindakan kaki ringan, makin ke dalam. Sebuah pintu yang menuju ke ruang belakang tertutup, maka dibukanya perlahan. Matanya silau karena di ruang itu amat terang, banyak lilin dipasang di atas meja. Untuk beberapa lama Ling Ling menggosok matanya agar tidak begitu silau. Ketika ia membuka matanya, ia memandang ke depan dan berdiri bengong seperti patung. Kue E. Sung dengan tenangnya duduk di atas sebuah kursi sambil memandangnya dengan metel, tajam, akan tetapi wajahnya muram dan berduka sekali. Seorang nyonya yang cantik duduk di sebelahnya, menundukkan muka dan wajahnya nampak amat pucat. Seorang anak laki-laki yang tadinya menangis sambil menyembunyikan mukanya di pangkuan ibunya, kini serentak bangun berdiri, memandang kepada Ling Ling dengan matanya yang lebar dan bening. Ling Ling, kau baru datang, nak terdengar Kue E. Sung berkata dengan suara seakan-akan seorang ayah menegur puterinya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Sudah semenjak tadi aku, ibu tirimu dan adikmu menanti kedatanganmu naik sedu sedang dari dada gadis itu menuju kerongkongannya, akan tetapi ia cepat menekan perasaan keharuan ini dan mementak marah. Siapa anakmu? Kau orang jahat, manusia kejam berhati binatang. Kau telah membiarkan ibu hidup sengsara sampai bertahun-tahun. Ibu hidup bagaikan seekor binatang buas di dalam hutan, menjadi seorang yang dijuluki iblis wanita oleh orang lain. Semua karena kau, laki-laki tidak tahu kewajiban, kau masih berani menyebut aku sebagai anakmu Ling Ling. Kau boleh memaki sesuka hatimu, akan tetapi katakanlah, mengapa ibumu tidak ikut datang? Mana Sui Giyo? Mana istriku itu tak tertahan lagi air mata menitik keluar dari sepasang mata Ling Ling. Kemudian ia mengangkat mukanya memandang wajah ayahnya dengan marah sekali. Dengan jari telunjuk tangan kirinya ia menudin ke arah muka Kwee Song sambil berkata keras, Manusia rendah. Kenapa tidak dulu-dulu kau menanyakan ibu dan mencarinya? Mengapa sekarang setelah kau membunuh mati ibu, kau masih berpura-pura bertanya lagi muka yang sudah pucat dari pembesar itu kini menjadi makin pucat seperti mayat? Ucapan Ling Ling itu benar-benar menusuk hatinya dan membuatnya terkejut sekali. Ling Ling ia bangun dari kursinya dengan kedua kaki menggigil. Apa kau bilang? Mana ibumu tanda tanya? Mana? Ibu telah mati, dan kau tidak berhak bertanya-tanya lagi seru gadis itu dengan ganas sambil melangkah maju dengan pedang siap di tangan. Ya, Tuhan tanda seru hanya itulah yang dapat diucapkan oleh Kwee Song. Ia terjatuh kembali ke atas kursinya dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Sui Jiok. Sui Jiok, bagaimana dia mati? Bagaimana? Ling Ling, katakanlah, bagaimana ibumu bisa mati? Tanda tanya tutup mulutmu yang palsu bentak gadis itu makin marah. Aku tidak kasihan kepadamu, seperti kau tidak kasihan kepada ibuku. Jangan pura-pura berduka atas kematian ibuku, karena sekarang aku datang hendak memaksa kau mati menyusul ibuku. Biar kau bisa bertemu dan minta ampun kepadanya bunuhlah. Bunuhlah, ini dadaku, siapa takut mati. Aku akan merasa girang sekali dapat menyusul Sui Jiok, aku merasa berdosa kepadanya, hanya, hanya aku merasa sayang sekali mengapa puteriku, puteri Sui Jiok akan menjadi seorang anak durhaka yang membunuh ayah sendiri. Lemaslah tangan Ling Ling mendengar ini, akan tetapi kekerasan hatinya membuat ia melompat maju dan mengangkat pedangnya, siap ditusukan ke dada ayahnya. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar jerit mengerikan dan nyonya kuei em melompat maju, menghadang di depannya. Nona, suamiku tidak bersalah. Ayahmu tidak bersalah terhadap ibumu. Ketika ia mengawiniku, dia sudah putus asa dan menganggap bahwa ibumu telah meninggal dunia. Telah banyak usahanya untuk mencari ibumu, akan tetapi sia-sia. Jangan bunuh padanya, Nona, bunuhlah aku kalau kau merasa bahwa aku yang merusak kehidupan ibumu dan nyonya ini lalu menangis terisak-isak, berlutut di depan Ling Ling. Tiba-tiba kuei ee cun berteriak marah. Tidak, ibu, tidak. Nona ini tidak boleh membunuhmu. Ia lalu menghampiri Ling Ling dengan sikap mengancam, kedua tangannya yang kecil terkepal. Kau, kau ganas dan kejam. Kau orang durhaka, mau membunuh ayah sendiri? Kupukul kau dan anak kecil itu lalu menyerang Ling Ling dengan kedua tangannya memukul. Ling Ling tertegun melihat ini semua. Sebetulnya ia tidak tega untuk membunuh ayahnya, untuk melukai orang tua yang sama sekali tidak nampak jahat dan kejam ini. Ia tadi telah tertusuk oleh sikap dan kata-kata ayahnya, yang ternyata seorang laki-laki gagah dan budiman. Ketika nyonya itu menangis dan bermohon kepadanya, ia sudah merasa makin lemah semangatnya. Bagaimana ia bisa membunuh ayah sendiri dan membuat nyonya itu serta puteranya menjadi janda? Kini melihat sikap Kuei E-Jun, ia makin pucat dan tak terasa pula ia melangkah mundur tiga tindak. Sebagai seorang yang mempelajari ilmu silat dan menjunjung tinggi kegagahan, sikap dan keberanian anak ini membela ibunya telah membuat Ling Ling kagum sekali. Ia tidak tahu harus menangis atau tersenyum. Sedih dan Girang tercampur aduk menjadi satu. Sedih mengingat nasib ibunya, dan Girang mendapat kenyataan bahwa ayahnya dan istri serta puteranya yang baru ternyata adalah orang-orang yang patut dipuji. Kenyataan bahwa ayahnya seorang laki-laki gagah membuatnya bangga. Kalau seandainya ayahnya berlutut dan meminta-mintaan pun, mungkin akan dilanjutkan niatnya membunuhnya. Akan tetapi ayahnya bahkan menantang, memberikan dadanya. Nona insyaflah akan kesesatanmu terdengar nyonya itu berkata di antara tangisnya. Tidak ada kedosaan yang lebih besar daripada membunuh ayah sendiri. Menyakiti hatinya saja sudah merupakan perbuatan terkutuk, apalagi membunuhnya. Aku bersumpah, ketika ayahmu melihat kau dan ibumu masih hidup, tidak ada pengharapan yang lebih besar dalam hati ayahmu, dalam hatiku dan dalam hati adikmu yang masih kecil ini, melainkan melihat kau dan ibumu tinggal di sini bersama kami, hidup sebagai keluarga yang besar dan penuh damai. Sekarang, kalau benar-benar ibumu telah meninggal dunia, ku minta kepadamu, tinggallah di sini. Jadilah anakku, anak ayahmu, enci adikmu ini. Ling-ling, pergunakanlah kesadaranmu. Kembali Ling-ling tertegun. Akan tetapi sambil mengeraskan hatinya, ia berkata, kau kira akan dapat membujukku dengan omongan manis. Kau tidak tahu betapa rasanya kehilangan ibu. Biarlah anakmu yang akan merasakan betapa sengsaranya hati seorang anak terpisah dari ibunya. Setelah berkata demikian, secepat kilat Ling-ling menyambar tubuh kuei e-cun, dipondongnya dan dibawanya melompat keluar, menghilang di dalam gelap. Terima kasih.